Terus, disini ada lagi dari teman-teman Banyak orang yang bertanya bahwa penyakit yang dialami pencerama adalah demam panggung Bagaimana komentar anda tentang orang yang punya penyakit demikian? Sebenarnya itu perlu kebiasaan Kalau sudah biasa demam panggung itu hilang Kalau berbicara demam panggung sampai sekarang pun saya punya penyakit demam panggung itu terhadap Tapi karena mungkin sudah terbiasa Akhirnya sesuatu yang biasa itu meskipun tidak enak seakan-akan tidak dirasa Tetap ada meskipun sekarang Lebih-lebih ketika sudah tidak memungkinkan Masyarakat tidak fokus Kita tidak bisa menguasai korum Demam panggung itu ada Bahkan sering saya Materi itu hilang Tidak bagus demikian Ya karena memang sudah tidak memungkinkan untuk menyampaikan lagi Kan tidak semua tempat ketika berdakwah itu sesuai dengan harapan Kadang-kadang Di situ kadang muncul demam panggung Jadi biasa sebagai Yang penting dilatih terus Nanti hilang sendiri Seperti guru mengajar Orang yang mengajar di dalam pelas itu Tidak semuanya tidak langsung bisa Tidak gampang berbicara Sama sebenarnya Tapi ketika sudah tiap hari Masuk gelas Seakan-akan tidak gelas Meskipun pada tempat yang lain Di kondisi yang lain Menghadapi orang yang berbeda Demam panggung itu kembali lagi Sama Oke Selanjutnya disini ada lagi Dari teman-teman Cara untuk ketika Sampian itu umpamanya dalam Dalam berdakwah Ketika mengalami demam panggung Mungkin ada trik khusus Cara menanggulanginya Seperti bagaimana Gini Ketika kita tidak kuat mental Di panggung itu Pasti yang gemetar itu Kaki Bagian kaki Biasanya Makanya saya itu Lebih memilih duduk Kalau duduk itu aman Biar tidak terlalu Apa ya Biar tidak terlalu kelihatan Nanti kalau sampai gemetar itu Kelihatan Makanya kalau sambil duduk Itu aman Meskipun Gemetar sebenarnya Ada perasaan demam panggung Tapi kalau sudah dibuat duduk itu aman Yang pertama seperti itu Yang kedua Karena memang saya berdiri lama Tidak puat Jadi itu kesempatan Saya bisa duduk Terus ketika Umpamanya nanti saya itu Gemetar Karena saya terjadi Universe ya Apa ya Itu tidak begitu terlihat oleh audiens Yang ada di bawah Makanya memilih duduk ya Makanya memilih duduk Selanjutnya disini Dari teman-teman Juga ada Minta pesan Adakah pesan Pesan dari Anda Kepada semua Pursa Supaya mereka yang ingin punya Keahlian seperti Anda Tetap bersama Oh ya Lebih-lebih sekarang kita Kekurangan Para Mubadik Semuanya banyak Kekisatar Wafat Terus Siapa lagi itu Kemarin Kekisan Buddha Lumajang Wafat Terus Kekisahuri Siddik Terus Banyak Mubadik Membeli kita Maka kepada Siapapun Pemirsa Yang Mempunyai keinginan Menjadi Mubadik Maka sebenarnya Yang pertama Yang perlu dipersiapkan Agar tidak sama seperti saya Adalah ilmunya Jadi kalau sudah Terlanjur Terjun seperti saya Ilmu tidak punya Kualah Jadi yang pertama disitu Yang kedua Itu Metode Cara penyampaian Bagaimana cara Untuk dimetode itu Sampian Kalau ingin menjadi Penceram Yang sukses Maka harus meniru Kepada penceram Saya pun meniru Asalnya Tidak langsung Berangkat dengan Sendirinya Dulu banyak Penceramah-penceramah Yang saya idolakan Itu banyak Salah satunya Osman Yunus Jadi saya meniru dulu Termasuk Kemah Sulih Adnan Itu banyak Jadi Termasuk KZMZ Makanya Ketika berceramah itu Sebenarnya meniru Berbagai macam kalang KZMZ Diambil Kemah Sulih Adnan Saya tiru KZMZ Jadi untuk Anda yang ingin Sukses Maka Anda harus Meniru Atau mengikuti Metode orang-orang Yang sukses Karena memang Tidak ada orang Yang tidak meniru Tapi biasanya kan Kalau di kalangan Masyarakat Kalau sudah Oh ini Niru ke situ Ini niru ke situ Biasanya Keinginan masyarakat Itu biasanya Sedikit berkurang Tidak apa-apa Nanti akan menjadi Dirinya sendiri Jadi tidak Sebenarnya Seperti saya Kalau melihat Kiritannya Tidak ada orang-orang Tidak ada orang-orang Tidak ada orang-orang Mendengarkan Pembicaraan Orang lain Seperti apa Pembicaraan orang yang menarik Seperti itu Pula lah Terus dilakukan Awal-awalnya Memang meniru Atau karakternya Masih orang lain Tapi kalau sudah Lama-kelamaan Akan menjadi dirinya sendiri Dan saya yakin Tidak ada Satu orang pun Yang tidak meniru Di dunia ini Semuanya pasti meniru Meskipun dari Contekan yang satu Bisa menimpulkan Yang bervariasi Bermacam-macam Mungkin saya dulu Dibilang Ketahuan dulu Ini niru Ini niru Tapi sekarang kan mungkin Sudah Oh enggak Ini hulilyasin Sudah bukan meniru Padahal Itu berangkatnya Dari meniru Dan pasti yang lain Juga mungkin seperti Berarti sempian itu Meniru dari berbagai Dari Dijadikan satu Dijadikan satu Dijadikan satu Dijadikan penceramah Dari berbagai macam Metode Orang-orang yang berceramah Itu saya kumpulkan Jadi satu Makanya Kan ada Kalau seperti Ki Usman Yunus itu Kan Metode ceramahnya Rekreatif Rekreatif itu Menjadi sesuatu yang diceritakan Ketika Menceritakan anak kecil Dia harus menjadi anak kecil Ketika Bercerita tentang orang tua Maka suaranya berubah Jadi orang tua Ketika mengaji Bagaimana menjadi kori Ada metode Tidak seperti itu Metodenya lain Seperti Kim Usleh Adria Itu kan Metode ceramahnya Secara Belak-belakan Artinya Tidak-tidak Rekreatif Tapi justru Lebih efektif Untuk mendobrak Suasalah Yang tidak fokus Kalau seperti Ki Usman Yunus Itu pun juga Saya kadang-kadang Digunakan Ketika kondisi Tidak memungkinkan Menggunakan Rekreatif Maka menggunakan Metode yang seperti itu Sehingga orang-orang yang Mungkin tidak begitu fokus Ketika berbicara Langsung Lantang seperti itu Orang akan fokus Itu metode Jadi siapapun yang ingin Sukses Saya rasa Harus meniru Orang-orang yang sukses Harus banyak mencontoh Seperti itu Baik Iya Dan banyak dipelajari Selanjutnya Mungkin Sambian pernah Mengikuti pelatihan Mengikuti pelatihan Untuk menjadi seorang daif Tidak Tidak pernah Meski menikuti pelatihan Pelatihan yang lain Seperti jurnalistik Kalau di bidang berbicara Itu tidak Makanya Metode yang saya lakukan Dan itu adalah Metode Speaking crazy Memang dari awal Belajar berbicaranya itu Ketika tidak ada orang Ketika di kemarin Jadi di pondok santan Sebenarnya Baru setelah saya keluar Akhirnya saya melihat Yang menarik dari Yayusman Yunus ini apa Yang menarik dari Kesehatan Yang menarik dari Uwas itu apa Makanya semuanya Saya gunakan itu Kalau seperti Uwas Itu kan lantang Keras Seperti kemasalah Makanya pasti fokus Seperti itu Jadi Uwas Uwas itu kan Yang menarik itu Rekreatif Bagaimana Bila itu Ketika berbicara Menceritakan Anak-anak Menjadi anak-anak Uwas Uwas Ketika berbicara Seperti orang Itu metode Cara Metode yang Paling efektif Mungkin dari Sekian banyak Metode Yang Sambian pakai Itu metode Yang seperti apa Sama-sama punya Kelebihan Dan punya Kelemahan Kalau seperti Uwas Itu kalau Tiap hari Itu gak Mungkin Kalau seperti Uwas Harus Dengan suara Yang keras Sementara sehari Saya harus Jarama 4 kali Pagi Siang Itu kalau Sampai 4 kali Kalau Uwas kan Mungkin sehari Sampai 4 kali Karena jauh 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 Makanya Kalau seperti Metode-metode Yang lain Itu mungkin Bisa Tapi kalau Seperti Untuk Uwas Yang bersuara Keras Itu gak Mungkin Tapi Kelemahannya Di situ Kalau dipaksakan Terlalu banyak Suara Tapi Metode Seperti itu Lebih Memecahkan Suasana Yang suasana Itu kaku Tidak fokus Itu bisa fokus Dengan Metode Seperti itu Jadi itu pun Ketika saya bersama Dengan Saya nyatakan Saya sampaikan Bahwa saya itu Belajar Bagaimana Cerah Dawa Sampai Pernah Satu panggung Sampai Sampai Itu saya Sampaikan Memang Saya minta 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 Akhirnya Seperti Sampai Itu memberikan Masukan Cerah Itu harus Seperti Ini Jadi Sampai Sekarang Posisi saya Itu masih Belajar Seperti Masih Belajar Kenapa Sampai Memilih Metode Yang Seperti Makan Banyak Metode Seperti Kalau Orang Biasanya Pendakwa Itu fokus Dalam Penyampaian Materi Kalau Sampai Ada Selingan Bagaimana Cara Penyampaian Metode Itu tidak Harus Selalu Serius Ada Kaliannya Kita Bercanda Seperti Seperti Daidai Yang Lain Kalau Daidai Kebanyakan Fokus Dalam Penyampaian Materi Gini Makanya Metode Itu penting Meskipun Saya Tidak Tanpa Mengurangi Mau beli Yang Lain Yang Tidak Mau Bercanda Karena Menurut Saya Memang Lebih Baik Tanpa Bercanda Karena Banyak Tertawa Itu Menjadikan Qoswatul Qalbi Hati Itu Akan Menjadi Keras Namun Kalau 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 Saya Melihat Metodenya Gus Baha Gus Baha Menyatakan Bahwa Berceramah Sambil Bercanda Dan Membuat Orang Tertawa Itu Adalah Ibadah Tingkat Tidak Kenapa Membuat Orang Senang Dengan Taat Sementara Orang-orang Yang Mabuk-mabukan Kata Gus Baha Itu Sebenarnya Jadi Kesenangan Orang-orang Yang Berada Di luar Dengan Geng-geng Motor Itu Mencari Kesenangan Kalau Ada Kesenangan Di tempat Ngaji Kenapa Tidak Berkumpul Ngaji Lalu Di tempat Ngaji Kita Jadikan Sebuah Kesenangan Salah Satunya Dengan Cara Kita Ada Selingan Selingan Bercanda Dan Itu Terbukti Alhamdulillah Ketika Sudah Di tempat Ngaji Itu Diselingi Ada Candaan Sedikit Dan Orang Terhibur Justru Pengajian-pengajian Yang Saya Hadiri Sekarang Itu Banyak Pemudanya Apa Karena Memang Saya Masih Muda Saya Kurang Tahu Tapi Banyak Yang Hadir Di Pengajian Saya Itu Pemuda Ketika Saya Sudah Tahu Siapa Yang Kan Cerama Kodili Yassin Itu Bukan Cuma Yang Pemuda Itu Hadir Dan Ketika Banyak Pemuda Yang Hadir Banyak Pemuda Banyak Pemudi Saya Merasa Mungkin Ini Salah Satu Manfaat Ketika Kita Itu Bisa Menyesuaikan Dengan Apa Rasulullah Tidak Seperti Yang Saya Sampaikan Pasti Tidak Terlalu Banyak Bergurau Tapi Ketika Dipikirkan Di Zaman Yang Sekarang Ketika Menonton Disampaikan Da'wah Tidak Bercanda Malah Fokus Saya Misalkan Menyampaikan Seperti Itu Itu Tidak Ada Peminat Dan Tidak Ada Yang Boong Sehingga Pada Akhirnya Tidak Ada Pengajian Meskipun Ada Biasanya Sedikit Mungkin Saya Rasa Mungkin Seperti Kusbah Seperti Masulih Adnan Seperti Kusman Yunus Habib Abdul Badir Ba'abun Abdul Malik Sanusi Itu Banyak Sebenarnya Diketam Itu Seperti Melawak Melawak Itu Kalau Saya Pikir Justru Mereka Itu Berusaha Menjadi Seperti Yang Diinginkan Oleh Masyarakat Agar Masyarakat Tidak Berhenti Mengajar Cuma Orang Mungkin Salah Tanggapan Nah Kalau Nanti Kiyai Tidak Menghibur Justru Yang Didatakan Bukan Kiyai Tapi Pelawak Oleh Karena Itu Kalau Kiyai Bisa Menghibur Kenapa Kita Mencari Yang Tidak Kiyai Untuk Menghibur Masyarakat Sementara Kiyai Menghibur Tidak Hanya Mendapatkan Hiburan Saja Tetapi Ilmu Sebenarnya Namun Ilmu Itu Dimasukkan Tidak Hanya Semata Mata Dengan Ilmu Saja Agar Itu Buktinya Banyak Pemuda Yang Tertarik Ketika Kita Menggunakan Metode Seperti Sekarang Kalau Kementerian Yang Ceramah Itu Dibuat Yang Dari Pemuda Pemuda Tapi Kalau Kementerian Banyak Yang Tua Tua Kalau Saya Lihat Kalau Saya Banyak Yang Muda Yang Kemudian Cewek Tapi Tidak 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 Yang Tapi Mudah Mudahan Seperti Yang Dinyatakan Ghusbah Bahwa Sebenarnya Membuat Orang Senang Berbuat Takat Sehingga Orang Itu Kenapa Harus Berbuat Maksudah Di Luar Untuk Mencari Kesenangan Kalau Di Tempat Pengajian Juga Kita Bisa Ada Kesenangan Sementara Orang Orang Di Rumah Sudah Banyak Kerepotan Kan Ada Yang Maji Cuma Ingin Mengajinya Menyenangkan Kalau Mengaji Bisa Sekalian Bercanda Seperti itu Kenapa Harus Kata Barusan Harus Mengendang Orang Orang Luar Yang Bukan Baik Selanjutnya Di Sini Juga Ada Bagaimana Caranya Agar Ketika Berceramah Di Tempat Berbeda Juga Ceramah Itu Beda Juga Ketika Berceramah Di tempat Lain Ceramah Beda Biasanya Seorang Dai Ketika Berceramah Anggap Contohnya Mungkin Disini Seperti Ada Seperti Contohnya Acaranya Mungkin Acara Haul Maka Biasanya Seorang Dai Yang Yang Disampaikan Apa Itu Itu Saja Di Disini Umbamanya Yang Disampaikan Cuma Masalah Ini Yang Disitu Juga Biasanya Sama Dengan Baik Ketika Kita Perhatikan Di Media Atau Di Semua Hasil Rekaman Da'wah Dari Para Mubandeng Kalau Ayat Yang Disampaikan Mungkin Di Satu Tempat Dengan Tempat Yang Lain Bisa Berbeda Tapi Kalau Untuk Mencari Bahan Candaan Itu Yang Sulit Makanya Ketika Kita Lihat Kiai Yang Mempunyai Ciri Khas Bercanda Itu Kadang Kalau Candaannya Itu Di Satu Tempat Dengan Tempat Yang Lain Bisa Sama Meskipun Ayatnya Berbeda Kalau Misalkan Disuruh Beda Semua Tidak Mungkin Jadi Tidak Sama Antara Teknis Penceramah Yang Fokus Yang Tidak Bercanda Dengan Yang Bercanda Yang Bercanda Itu Pasti Kalau Candaannya Itu Pasti Bisa Ikut Kemana Coba Diperhatikan Orang Membeli Kemanapun Kalau Candaannya Pasti Ikut Kadang-kadang Meskipun Ayat Dan Judul Tema Yang Berbeda Beda Lain Dengan Yang Tidak Bercanda Karena Memang Mencari Bahan Candaan Itu Sulit Makanya Pasti Itu Jadi Tidak Memungkinkan Penceramah Manapun Tidak Memungkinkan Meskipun Ada Yang Setiap Tempat Itu Agak Beda Itu Memang Kalau Menurut Saya Luar Biasa Tapi Kalau Yang Lain Memang Metodenya Seperti Itu Kebanyakan Candaannya Pasti Sama Karena Memang Mencari Bahan Candaan Itu Yang Sulit Kalau Masalah Kitabnya Mereka Sudah Ngaji Tiap Hari Tiap Malam Sebelum Kalau Sebelum Berkat Pengajian Itu Bisa Kalau Ada Maten Bisa Dikaji Dulu Iya Kalau Candaannya Itu Yang Kadang Kadang Sulit Candaannya Itu Tidak Mungkin Setiap Tempat Karena Kalau Seperti Mubande Yang Sudah Kondang Sehari Bisa Tiga Kali Empat Kali Itu Setu Bulan 90 Jam Itu Kalau Tiga Kali Kalau Kalau Empat Kali Empat Berbicara Coba Dikalikan Tiga Tiga Kali Saja Itu Sudah 90 Jam Berbicara Tempat Ya Mana Yang Sanggup Berbicara 90 Jam Tanpa Ada Kata-kata Yang Sama Tanpa Ada Candaan Yang Sama Itu Tidak Mungkin Tapi Yang Terpenting Adalah Yang Disampaikan Dan Tidak Sama Di Tempat Yang Tidak Artinya Ceramah Di Bangkalan Dengan Di Semoga Mungkin Itu Nanti Yang Bisa Menyebabkan Orang Itu Bosan Sebenarnya Kalau Ceramah Di Tempat Yang Berdekatan Tapi Yang Disampaikan Selama Selama Itu Tempat Berbeda Saya Rasa Tidak Masalah Untuk Memberikan Selingan Di Dalam Dakwah Agar Orang Tidak Terlalu Jenuh Dengan Apa Yang Disampaikan Sedang Dunia Gini Sambil Kan Hampir Tiap Hari Berkat Bukan Hampir Tiap Hari Tidak Punya Waktu Luang Tidak Dari Jam Dua Malam Sampai Dua Cuma Itu Berarti Kalau Tidak Pernah Terasa Masakan Saya Ada Tanya Ketaya Hulil Sampai Itu Kuat Jamunya Apa Saya Jamu Saya Bantal Bantan Saya Di Mobil Saya Duduk Di Tengah Kenapa Bisa Tidur Muat Muat Saya Kecil Untungnya Jadi Untungnya Orang Kecil Kalau Sudah Full Time Kenapa Karena Tidak Bisa Tidur Saya Justru Makin Di Mobil Makin Tidur Sebagai Di Ayun Saya Tidur Di Tengah Itu Muncur Apas Cetak Bansok Ibrantan Ibrantan Tanpa Apas Saya Berangkat Pagi Jam Tujuh Saya Tidur Baru Nanti Jam Sepuluh Hampir Nyampe Tempat Itu Bangun Seperti Tadi Saya Tadi Pagi Berangkat Di Jam Tujuh Nyampe Di Semeneb Di Gepora Itu Jam Sebelas Tepat Bayangkan Tiga Jam Saya Tidur Jam 12 Keluar Dari Gepora Tadi Menuju Karampen Dua Jam Tidur Lagi Nampir Jam Setengah Tiga Dua Jam Tidur Lagi Tempat Istrat Cuma Dalam Mobil Nanti Di Rumah Kalau Di Rumah Malam Malam Nanti Jam Dua Jam Tiga Itu Sampai Subuh Kalau Tidur Kam Pasti Tidur Kalau Tanya Jam Jam Apa Jam Saya Adalah Bantal Dikeluni Ada Lagi Kalau Pertanyaan Masih Tidak Ada Dari Teman Teman Dari Jawabannya Masih Banyak Pertanyaannya Sudah Tidak Ada Pertanyaan Sudah Tidak Ada Oh Ya Yang Itu Yang Ketika Kejadian Sampian Raga Apa Raga Tidak 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 Kenapa Kapan Itu 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 Memang Pernah Kejadian Seperti Apa Itu Dimantuk Siapa Ada Yang Dimantuk Oh Sampian Oh Tidak 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 Punya Mobil Saya Bagi Sepeda Terima Diterpon Sudah Berangkat Di jalan Akhirnya Saya Nyampe Ke tempat Tidak Berbarengan Dengan Orang-orang Yang Datang Disambut Diterpon 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 Akhirnya Setelah lama Duduk Diterpon Lagi Kenapa Anda Bila Saya Masa Saya Giai Masa Bersama Penerima Taman Bersama Undangan Undangan Hukum Akhirnya Tapi Itu Sambian Penahiran Kok Saya Disuruh Duduk Sini Masa 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 Saya Mau Bidah Muson Layang Gak Disuruh Akhirnya Duduk Saja Sampai Saja Dikasih Hidangan Dimakan Diterpon Ini acara Yang mau dimulai Nunggu Sampian Saya Sudah Sampian Di mana Sampian Ini ada Di teras rumah Dipanggil Dimarahi Si Peneri Matamu Itu Pindah Saya Pulang Sepeda Saya Hilang Dicari Kemana Sepedanya Ternyata Dipindah Sama Anak 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 Dua nungklong Di atas sepeda Saya Ya Allah Nasib Sudah Datangnya Tidak Ketauan Pulangnya Sepeda Motor Hilang Orang Sudah Punya Mobil Itu Disangka Supir Waktu itu Kan Saya Supir Masih Satu Dulu Waktu Ketika Saya Dipesong Suman Itu Karena Supir Lelah Profi Itu Supirnya Karena Capek Saya Suruh Tidur Tidur Saja Ke Belakang Ke Bersi Tengah Saya Yang Akhirnya Saya Ketika Pas Mau Masuk Ke Tempat Halaman Kemajian Ditanya Ini Mobilnya Kiai Saya Dilihat Kiai Mana Kalau Kau Tidur Padahal Saya 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 Mau Saya Mau Saya Kiyai Saya Kira Apsa Saya Ini Tapi Yang Bila Seperti Itu Bukan Tuan Rom Bukan Sir Bukan Sir Kalau Tuan Rumah Mungkin Kenal Waktu Ngundang Kenapa Kalau Tuan Rumah Mungkin Tidak Bakal Kejian Seperti Itu Mungkin Kenal Waktu Ngundang Sampian Iya Iya Kalau Tuan Rumah Kenal Tapi Pernah Tuan Ketika Sampian Barusan Disuruh Duduk Di Teras Rumah Itu Kan Seakan Akan Sampian Mereka Tidak Tau Bahwa Sampian Itu Kiai Sampian Pernah Agar Berpenampilan Kiai Agar Ketika Datang Pengajian Itu Dikenal Oh Saya Bukan Kiai Kalau Bukan Kiai Berpenampilan Kiai Gimana Ya Tapi Tidak Pernah Punya Pemikiran Seperti Itu Tidak Tidak Biasa Saya Seperti Ini Biasa Sampian Ketauan Kiai Ketauan Kiai Sah Yang Bahaya Kalau Ketauan Kiai Padahal Sebenarnya Bukan Kiai Tapi Kan Dikadakan Masyarakat Sampian Sudah Dikenal Sampian 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 Ini Belum Pernah Yang Manggil Saya Nyai Undangan Pernah Keluar Madura Saya Tiap Tahun Itu Yang Terjadwal Tahunan Itu Di Kalimantan Kalimantan Barat Pontian Tiap Tahun Terus Di Pangkal Bina Setiap Setiap Tahun Pasti Ke Dulu Tiap Tahun Akhirnya Sekarang Tidak Mungkin Kalau Setiap Tahun Di Madura Akhirnya Di Pontianak Saya Mulai Tahun Ini Itu Dua Tahun Sekali Sebagai Di Pangkal Pinang Dua Tahun Sekali Jadi Roling Di Pontianak Tahun Depan Pangkal Pinang Sekarang Yang jadi Masalah Di Banjar Masin Sekarang Sudah Masuk Tapi Karena Tahun Ini Tidak Muat Tahun Depannya Sehingga Itu Tiga Tahun Kalau Untuk Sekitar Jawa Timur Itu Sudah Setiap Bulan Ada Di Banyuwangi Setiap Bondo Setiap Bulan Pasti Setiap Bulan Pasti Keluar Kalau Ke Apa Pangkal Pinang Itu Bulan Apa Itu Bulan Kalau Bulan Jumat Akhir Kan Di Jumat Akhir Itu Di Madura Agak Tidak Begitu Rawan Acara Kalau Bulan Rojab Syakban Shawwan Dulhijjah Itu Sudah Full Malah Tahun Seperti Kemarin Dulh Sudah Acara Full Bulan TGP Dulu Kan Tidak Ada Sekarang Full Siang Malam Tahun Depan Sudah Full Akhirnya Di Bulan TGP Tetap Ada Pengajian Yang Biasanya Tidak Akhirnya Di Bulan Jumat Akhir Antara Desember Januari Itu Saya Kepuntianak Juga Di Bangkal Pinang Tapi Kalau Tahun Dupanya Di Banjar Masin Berarti Harus Tiga Tahun Sekali Puntianak Tiga Tahun Sekali Bangkal Pinang Tiga Tahun Sekali Itu Ditarget Berapa Hari Kalau Kepuntianak Atau Ke Bangkal Pinang Dulu Awal-awal Ke Puntianak Saya Mengambil Suma Undangan Jadi Pernah Itu Saya Empat Delas Hari 25 Undangan 25 Pengajian Pagi Siang Walang Pagi Siang Saya Agak Mampu Karena Puntianak Itu Semuanya Medannya Mobil Sebeda Motor Sehingga Kalau Pokok sepeda Tidur Saya Harinya Dikurangi Akhirnya Jadwal Yang sudah Masuk Semuanya Ditolak Kalau Sudah Satu Minggu Sembilan Harilah Ditambah Sembilan Hari Malam Itu Ful Siang Saya Mengambil 5 Hari Saja Empat Harinya Untuk Jalan Jalan Karena Beberapa Tahun Sudah Tiga Tahun Empat Tahun Di Kontenak Saya Gak Jalan Jalan Beliling Beliling Karena Termakan Jadwal Akhirnya Tahun Depan Di Desember Ini Itu Cuma 5 Hari Siang Akhirnya Empat Harinya Saya Bisa Rumah Family Keraban Dan Untuk Sekarang Ini Pak Ketika Ada Orang Yang Mau Undang Sampai Kapan Waktunya Jadwal Yang Kosok Kalau Untuk Malam Saya Ful Sampai Bulan September Tahun Depan Tahun Depan Tahun 2022 Jadi Satu Tahun Malam Sudah Malam Cuma Ada Bulan Safar Sekitar 6 Malam Setelah itu Bulan Maulid Sampai Bulan Rasul Kalau Siang Di Bulan Jumat Dimawan Ini Ada Yang Kosok Namun Sebelum Itu Ada Jumat Dimawan Jumat Akhir Ada Yang Kosok Siang Malam Sudah Terjun Ke Sudah Terjun Ke Dunia Takwakan Seperti Itu Dari Sebelumnya Sampai Kan Pernah Menjadi Dosen Alhamidiyah Juga Menjadi Guru Ngajar Tetap Di Sampai Pernah Pernah Keingin Pengen Ngajar Lagi Di Sekolah Seperti Dulu Begini Sebenarnya Untuk Berhenti Ngajar Di Alhamidiyah Itu Tidak Mungkin Berhenti Karena Sistemnya Saya Itu Bukan Mengajar Untuk Sebagai Profesi Tapi Hidm Makanya Sampai Sekarang Meskipun Saya Masih Belum Bisa Masuk Pondok Pusantren Alhamidiyah Sampai Itu Bahkan Di kampus Saya Kan Sebagai Kaprod Sehingga Sampai Sekarang Tetap Tugas Saya Terdatangan Ijazah Tetap Tapi Untuk Masuk Di Dunia Beli Karena Memang Tidak Waktu Pagi Siang Malam Pagi Siang Malam Jadi Masih Belum Ada Waktu Mau Berhenti Tidak Tidak Berhenti Karena Begitu Juga Di Gersih Sampai Belum Tidak Pernah Alhamidiyah Untuk Sekarang Cuma Showa Jadi Tidak Kampus Tidak Mengajar Tapi Kadang Satu Bulan Satu Kali Itu Pasti Showa Kekiyai Jadi Tidak Ngajar Tapi Kalau Shown Seperti Di Gersih Kan Ngajar Di Aliyah Karena Di Gersih Itu Saya Khidmah Karena Saya Ada Alumni Gersih Jadi Bukan Berhenti Tetap Khidmah Hanya Saja Belum Ada Waktu Mas Kalau Umbang Ada Waktu Sampai 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 Khidmah Lebih Sekarang Ya Khidmah Jadi Kalau Khidmah Itu Tidak Ada Berhentinya Bukan Profesi Bukan Berprofesi Sebagai Guru Tapi Khidmah Sebagai Guru Karena Dari Teman-teman Yang Dari Senastain Yang Dari Alhamidiyah Itu Juga Mengharapkan Kembali Kalau Pak Pak Kholir Ini Kapan Kholir Bisa Kangen Saya Sebenarnya Dulu Sudah Kesepakatan Sama Keluarga Juga Untuk Hari Apa Tidak Ambil Jatuan Tapi Sampai Sekarang Tidak Bisa Kenapa Tidak Bisa Kalau Ada Yang Kosong Pasti Maksa Saya Duduk Hari Ini Libur Sorenya Untuk Ajar Dulu Terprogram Seperti Itu Bahkan Malam Saya Dulu Tapi Tidak Banyak Mas Akhirnya Dipaksa Sama Orang Tidak Maksa Macam Macam Pokoknya Karena Memang Tidak 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 Jumat Pagi Saya Menerima Tamu Jumat Pagi Selain Itu Full Time Kalau Setiap Pagi Hari Jumat Sampai Pasti Kemarin Hari Jumat Itu Ada Jatuhan Karena Ada Orang Bernagar Tidak Ada Waktu Lagi Terpaksa Ambil Jumat Pagi Meskipun Waktunya Di Pelanggaran Selain Itu Jumat Pagi Ada Sekaligus Untuk Menerima Tamu Hari Jumat Pagi Mereka Yang Mau Bertamu Hari Jumat Pagi Saya Persilahkan Oke Teman-teman Muara Media Mungkin cukup Untuk Kali Ini Bukan Cukup Lebih Bincang Dengan Beliau Kiranya Sudah Kita Ketahui Bersama Tentang Masalah Perjuangan Beliau Bahwa Pendidikan Itu Tidak Untuk Menjadi Seorang Yang Memang Berhasil Kedepannya Itu Bukan Hal-hal Yang Mudah Harus Diterakasi Salah Satunya Saya Di Pondok Pesantan Tukang Pijat Pijat Guru Saya Ahmad Suyuki Tukang Kucinya Guru Tugas Guru Tugas Dari Sarang Itu Pasti Saya Yang Yang Tugas Jadi Kalau Tiap Pagi Saya Ambil Semua Baju Itu Memang Sampai Ingin Punya Barokah Berangkat Dari Kemawan Sendiri Kalau Yang Dipijat Dipanggil Yai Ahmad Memang Betulan Cocok Saya Setiap Malam Pasti Dipijat Dan Saya Pasti Bahagia Kalau Disuruh Bukan Karena Nonton TV Jadi Yang Saya Rasakan Mungkin Itu Barokah Dulu Waktu Saya Kecil Di Kondok Pesantren Itu Setiap Pagi Itu Pasti Saya Tunggu Kedah Lawi Keluar Menyuruh Untuk Saya Beli Rokok Itu Kalau Sudah Saya Pasti Ke Halaman Dalam Biar Disuruh Beli Rokok Bukan Pengen Barokah Pengen Kembalian Sama Sama Pak Kaya Kalau Sudah Ada Bukan Suruh Ambil Sisa Yang Beli Rokok Itu Tapi Ketika Dipikir Bikir Itu Yang Membuah Barokah Tukang Beli Rokok Tapi Ini Sesuatu Yang Apa Jangan Dipraktikan Dulu Jangan Ditiru Agak Rawan Ini Kalau Ditiru Halo Ya Mungkin Cuma Ini Sampai Jumpa Kembali Dipertuan Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam